Seribu Budaya Satu Indonesia, Smart Biru TV, Smart and Kreatif Salam sejahtera bagi kita semua, Bung Swastiastu, Salam Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu Perkenalkan nama saya Tatang Bagaskara, saya sebagai penggiat seni jaranan Di jaranan posisi saya sebagai kreator jaranan yang biasanya hadir di setiap pementasan jaranan yang ada di Pasitan Terkadang jika ada waktu lunggar, saya juga menyempatkan hadir di daerah Konorogo, Tenggale, dan sekitarnya Nah, yang mendasari saya melakukan hal tersebut adalah wujud kecintaan saya terhadap kesenian jaranan Karena saya lahir di lingkungan jaranan Saya lahir dan tinggal di Desa Mangunarjo, Kecamatan Arjo Sari Kabupaten Pacitan Desa yang sangat saya cintai karena kaya akan nilai kesenian dan kebudayaan Di Desa Mangunarjo terdapat tiga paguyupan jaranan Yang pertama ada paguyupan Keemenggung yang bermarkas di Dusun Karanganyar yang diketuai oleh Bopo Susilo Yang kedua ada jaranan Rukun Budoyo yang bermarkas di Dusun Sepatan yang diketuai oleh Bopo Triono Dan ketiga yang di Dusun Kerajan terdapat paguyupan Mangunarjo Budoyo Yang kebetulan saya dikasih mandat untuk menjadi ketua paguyupan Masing-masing jaranan tersebut memiliki pakem dan sirikas tersendiri Adapun Keemenggung itu alirannya pegon kreasi yang diadopsi langsung dari kediri Sedangkan Rukun Budoyo alirannya itu pegon klasikan atau bisa disebut pegon jawa Kalaupun Mangunarjo Budoyo alirannya pegon Sintirewe Di sini saya selaku ketua paguyupan jaranan Mangunarjo Budoyo Maka saya akan bercerita tentang histori dan sejarah jaranan kami Memang masing-masing paguyupan memiliki histori yang tidak sama Misalnya kalau kedirian itu mengadopsi atau mengangkat tentang sejarah kisah dari Dewi Songgulangit Adapun di Tulungagung, jaranan Sintirewe itu juga ada kisahnya tersendiri Terkait berdirinya jaranan Mangunarjo Budoyo Bila ditarik ke belakang ceritanya sangat panjang sekali Bahkan cikal bakal dari jaranan Mangunarjo Budoyo itu sudah ada sejak saya belum lahir Dan mungkin jaranan sendiri sudah ada di tempat kami kira-kira dari tahun 1947 Sejarah jaranan Mangunarjo Budoyo sendiri sangat erat sekali Dan saling berkaitan dengan sejarah berdirinya desa kami yaitu desa Mangunarjo Pada masa itu sebelum desa kami menjadi Mangunarjo Dulu itu namanya adalah Gading Karangsudo Gading sendiri adalah gading yang ditanam oleh Ki Mangunwinoto Dan Suddo adalah jenis tumbuh-tumbuhan yang dulunya sering ditemukan di daerah kami Ki Mangunwinoto sendiri adalah seorang tokoh spiritual yang berasal dari Madiun Singkat cerita pada suatu masa daerah Gading Karangsudo mengalami pakebluk Dan Ki Mangunwinoto berhasil mengusir pakebluk tersebut dengan cara ritual Dan sebagai wujud syukur Ki Mangunwinoto tersebut mengadakan sebuah pakeliran jaranan Sekaligus memperkenalkan jaranan di desa kami Sejak itu pun jaranan mulai ditampilkan di acara hari-hari misal Dan untuk mengenang Ki Mangunwinoto Nama Gading Karangsudo tersebut diganti menjadi Mangunarjo Mangun yang berarti diambil dari ketopohan Ki Mangunwinoto Sedangkan Harjo diambil dari membangun menuju karto Harjo Seiring berjalannya waktu jaranan tersebut mengalami beberapa regenerasi dan perubahan nama Yang puncaknya jika pada tahun 2000an jaranan yang bernama Sipto Kawitan Yang bermarkas di rumah Mbah Pardi berpindah ke kediaman Pak Joko Sumarianto Pak Joko Sumarianto tersebut yang sekarang menjadi kepala kesa Mangunarjo Sekaligus dari nama Sipto Kawitan berganti nama menjadi Manggolo Budoyo Dan kebetulan beliau memandatkan kepada saya untuk melestarikan dan menjalankan jaranan tersebut Di dalam pemintasan jaranan kami ya kurang lebih sama dengan jaranan yang lain Ada Bopo yang berperan selaku pemimpin jalannya permainan Selain itu ada kepang, ada penari celeng, ada penari kucingan, ada penari parongan Kesenian jaranan sendiri diisi dengan seperangkat gamelan Disitu ada kendang, ada seperangkat gong, ada slumpret ataupun trompet, ada saron pelok selindru dan ada juga kenong Pesan-pesan untuk generasi muda yang ada di Pacitan khususnya Agar selalu menjaga dan melestarikan kesenian-kesenian yang ada di daerah kalian masing-masing Dan harapan saya untuk di Pacitan agar jaranan semakin dikenal dan mudah diterima oleh kalayak semua orang Sekian histori tentang jaranan kami yang bisa saya sampaikan Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian Salam sejahtera bagi kita semua Bung swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan, rahayu Seribu budaya, satu Indonesia Smart Biru TV, smart and kreatif Sub indo by broth3rmax